mobil terbuka sama aja jangkang mas, jangkang ngantem kabel ini juga bisa jadi alasan ini tadi lampunya udah kayak gini dan temen-temen nanti khususnya dibilang ceroboh ya ceroboh, dibilang nekat ya nekat tapi sisi baiknya kita bisa menunjukkan kalau orang mendaki tanpa informasi itu ya kayak gini oke kita mau lanjut, ngebahin kita lewati punggungan ini kalau jelas sih oke sama aja jalurnya tertutup total wow wow pah luat ng dimas luat ngay luat ngay wah ini kita masih di bawah dimana sehingga udah mulai kacau selamat menikmati kita ini seperti terperangkap ini loh apa yuk, pohon apa yuk ini kita dibawahnya total nah gitu itu aliran sungainya tadi disana dan ini kita bingung di dalam tempurung jadi dicoba apa ya pasang langsung nyantong-nyantong naik pasku tadi ini haus ya 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 akan Pintu keluar Si hijau itu babatnya ya kita tinggali saja berangkang mas, berangkang ngantong kapi selamat menikmati tidur mantap dia terbuka sama saja tak api dulu saya mau fokus selamat menikmati kembali dong tertutup selamat menikmati 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 itu tetangganya Myanmar terus ini ada mantap mantap gelas ini juga ada daun-daun api Mas serai 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 tomat sini aja ini udah tak siapin dari rumah ini jahe bawa dari rumah itu enggak boskrat eh enggak kalau disini ada domaret saya enggak bawa koceluk ya enggak gitu konsepnya bang ini susu Ultra dan tenaga saya kembali kota enggak tahu sehinggaknya aku adil ah kangen mas adil aku kangen mas adil kangen tak cocot-cocot berhubung kemarin waktu busraf sama Mr Kadek kurang asin bapak jatuh terus dapak nih ya Hai kangen 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 g nampilnya gue kocom mas nganu nggak kuat berhubung pakai trekking pole nggak cepet lembut pakai wih gelas nggak lembut saya mau pakai hai 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 iya hai Hai ini lucu mau Pak Ini semangkanya Gak begitu kelihatan Enak Enak Lanjut Eh Eh Dicekelai mas Dicekelai mas Dicekelai mas Dicekelai mas Dicekelai mas Cuman nanti khususnya ibu-ibu bisa ngomentari masakan kita Apinya kecil aja ya bunda Kalau api besar nanti judulnya kebakaran Kita grongsong Apa sih bosannya Kita oseng dulu bumbunya Biar aromanya keluar Oke Tanas Mas Farid Air mas Air Air Ini tidak Gak Gureng-gureng Ini semua aroma Ini Gak 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 Masakan kali ini judulnya tetap sama Entahlah Gak 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 Berhubung air kita menipis kita langsung masukkan aja Tidak Gak 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 eh apa pas lepah nanah lebunan susu di nek kasi jahit 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 apa yang bikin bahagia jahit taimu itu jahit mas laos ternyata nah ini kita tunggu sampai umup nanti kalau udah umup kita masukkan ini temen saya yang ngirim ginkara ini orang kediri ini yang pegang serval kalbifarma wuhh terlihat enak sekali tapi baunya harum asli harum nah next kalau temen-temen mau request kita masak apa bisa komen aja di ya di kolom komentar atau bisa lewat DM nanti resepnya juga dikasih tahu juga enggak papa kita uji coba nanti kalau enggak enak tak salahin hehehe ya itu ada keadilan bro itu namanya keadilan enggak nyuruh doang hubungannya apa ya mas eh lagi rame susur sungai oh iya ada susur sungai mungkin kita bahas sedikit mas gimana soal susur sungai kemarin kayaknya di story kemarin kok agak nyolot sambil itu agak ngegas aku enggak nanggepin itu murni human error ini human mistake kesalahan perorangan kesalahan orang ini pertama enggak ada banjir bandang iya sih enggak ada apa itu kan bersih-bersih sungai sebenarnya gini buat teman-teman yang apa pengajar pramuka atau apa untuk anak-anak usia SMP itu susur sungai susur sungai kan pengertian dari susur sungai itu memperkenalkan ekologi sungai jadi mungkin enggak perlu inilah enggak perlu langsung ke aksi kayak bersih-bersih sungai itu terlalu beresiko total iya terlalu beresiko sekali iya bener kalau mau kayak gitu ya cari sungai-sungai yang dangkal yang batunya kelihatan kedalaman seapalah se mata kaki itu aja kenalkan ekologi sungai kebersihan sungai itu kayak gimana terus gimana biar menjaga tentang menjaga apa ya menjaga ekologi sungai kayak gitu aja jadi enggak perlu bersih-bersih sungai yang gede kayak gitu itu gimana saya kadang-kadang heran makanya kayak kemarin saya menyolot gram saya udah dua kali tuh itu kan kemarin di Sleman pernah sekarang di Sleman juga pernah sekarang di tiamis itu logikanya kalau eh dari pihak guru atau tuturnya nggak ngerti sungai kita suruh sungai membersihkan sungai otomatis anak-anak itu lihat sampah pengen diambil sampai pengen diambil kan terlalu beresiko apalagi itu aku menjamin guru enggak enggak ini dulu enggak enggak apa ya Mas setelahnya penyurvei kresok ekresok krosek krosek alhalalah survei dulu kayak gimana yang kedalaman bahaya ndaknya anak-anak itu anak SMP loh temen-temen jadi kalau ngajar pramuka yuk pengajar mapala atau eh sis palai kalau mau ngadakan ekologi apa ngadakan susur sungai nggak perlu sewah itu ya Hai harusnya kan jadi survei dulu saya kalau mau itu sebenarnya ya kalau itu kegiatan temen-temen pasarnas biasanya kalau bersih-bersih sungai kalau sekolah saya kira enggak enggak perlu kelasnya udah waduh enggak perlu sampai kita bersih-bersih sungai yang besar itu toh enggak maksimal pertama pasti yang kedua juga beresiko kenalkan dulu tentang ekologi sungai itu yang penting inti dari susur sungai itu memperkenalkan ekologi sungai pegelah kore iyalah Mas sekarang lho rata-rata umur 2 13 12 13 itu Wah aku kalau melihat orang kayak gitu loh mentah lah saya hobi gurunya piang neng-neng aku bener-bener human mistake harus 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 di apa ya harus kejadian kejadian ini harus bener-bener ngedukasi masyarakat jangan sampai sia-sia ya paling enggak apalah mungkin bapak guru atau ibu gurunya mungkin harus berkorban untuk dihukum berkorban untuk dunia edukasi jadi harus dihukum lah biar nggak ada kejadian lagi ya kemarin kadok pas deh Sleman itu aku juga mikir kasihan guru nirek ngesanowes ngini terpukul murid teh kilangan gak sengocok tapi lagi-lagi sih ya kali inilah nggak papalah diklasnya ya Pak apa mengorbankan diri untuk dihukum untuk edukasi masyarakat yang lain nguben nggak ngonong nggak pengen makan aku nggak ngerti aku nggak ngerti tuh satu lagi nyala Kak buat kepala sekolah ya atau lembaga kalau bisa untuk guru-guru yang sifatnya teknik pelajaran sifatnya teknik praktek bukan teori lagi kayak olahraga pramuka itu kalau bisalah dari dulu ini mau ngomong aku yang bener-bener faktnya kebanyakan itu guru-guru pramuka olahraga itu guru-guru yang kurang jam pelajaran dipakai guru-guru bahasa Indonesia guru apa itu pengisi olahraga ngisi pramuka iya ya itu juga faktor loh itu faktor kadang-kadang deh ya memang enggak tahu padahal kayak contoh yang barusan kecet-cet itu susur sungai kita kira guru nggak paham ini sungai-sungai itu prosedurnya gimana tak kira nggak paham kalau paham Insya Allah enggak enggak kayak gitulah kacau itu itu pertama harus ada cross-check apa apa-apa keamanan cuaca lah cuaca perhitungan pertama itu yang kedua survei survei itu enggak boleh satu kali aja kalau sungai itu paling kedua kali atau tiga kali survei lagi survei lagi sungai yang mau dibuat susur sungai kegiatan susur sungai itu cek lagi cek lagi kadang ada gerowongan 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 lah kalau bahasa di susur sungai itu undercut undercut itu kau tahu apa ya itu lah pokoknya kacau ini gimana Mas Faret kurang enak Kakak Ojo nggak kurang sini kacau mau tambah Hai rombok 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 eh itu pisu bareng-bareng ya? ya dong mana tadi ya? ini juga gulung tapi bumbun lah ini ya iya aku sangsi karunginnya aneh rasanya biar? biar rasanya biar? iya apalagi ngomonginnya aneh kok katanya dutuh kok enak aneh? enak pengaruh ya? iya iya munggu-mungguan sama nambahannya Rek ini kepanasan nih mencari si enak dipanggar pura enak enak adunnya dulu wes mantap eh tegurin dia oke saatnya makan ini makan tenang Rek lagi makan tenang Rek makan tenang Rek gak kewiraun andaikan ini ada air banyak saya mulut aku gak bisa makan gak sedok apa lagi? biasanya mulut saya mulut itu bahasa indonesia apa ya? makan-makat tangan maksudnya gak ada istilah seperti mulut enak apa? 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 apa mulut itu bahasa indonesia apa ya? engan luk? iya enak makan pakai tangan enak makan pakai tangan enak makan pakai tangan enak makan pakai tangan kalau saya pakai mulut makan pakai tangan diremesti aja kayak bayi ini yang salah itu apa ya kira-kira kok kayaknya pecah itu kan santannya ini misah sama oh gitu halo halo dan ini saya migrasi kepalanya harusnya abis maghrib tadi kita udah masak eh ya ini tadi ayam mati ini tapi gak mampu tuh aku gak mampu rasanya gak konyak loh mas iya 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 coba mau gak ah tangkom panas gak lah gak cuma hampir mendekati awam basi mendekati nok untung pas jam 10 tepat ini tadi temen-temen yang di Aceh kok di Aceh kalau ada ya kepala ayam ini enak jadi kalau kamu main ke Jogja ke Solo ini malah di ada di angkringan-angkringan itu kepala ayam itu ada ponorogo udah mulai terus maksudnya ngomong Aceh kenapa kok Aceh di Aceh kepala ayam ini gak dimakan buang itu di Aceh semua masyarakat apa restoran semua soalnya kepandek lo ngagung itu khusus kepala itu gak dijual tapi dikonsumsi sendiri maksudnya di restoran itu gak boleh dijual semua orang Aceh semua orang Aceh dengan alasan dia ini apa ini ini saya itu pernah di Aceh memang nah disana itu aku ke tukang ayam aku kan seneng makan kepala ayam ini biasanya kan aku beli kepala gitu-gitu kalau di sini kan di kepala satu kilo kita masak sendiri itu aku tanya kepala ditaruh di karung suruh ambil dikira buat pakan atau apa besok aku ambil lagi itu gak boleh bayar tanya buat apa emang emang payah apa buat saya makan langsung kayak mau gitu dia iya tuh baru tahu saya baru tahu saya waktu saya kuliah juga gitu aku punya temen orang Aceh ini sampai sampai muntah dia lihat di angkringan itu ada kepala ayam weh 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 baru tahu tapi akhirnya dia makan terus tak suruh nyoba makan aja enak ya semua makan dicoba enak enak ya dibakar enak ya mungkin dia yang inilah karena kuliah di Jawa kan mungkin rasa penasarannya gede dan akhirnya mungkin di mencoba terus saya pernah juga ke Batam itu juga sama enggak dimakan di sana beberapa orang wah bendino makan ayam dong mungkin Melayu lah ya mungkin Melayu lah hmm orang Melayu lah enak temenku iku ceker mas sama biasanya kepala sama ceker enak temenku khusus ceker enak temenku khusus ceker yuk jijik sih jijik jijiknya karena buat opo iku yuk nyeker kalau kan ayam nggak pakai sendal ya nggak pakai sendal itu ayamnya itu upidipid yuk enak gabut enak di sini Mas Faret favoritnya ayam sama aku juga enak Mr. Kadek itu enggak suka pas kepala nih yuk enak suka enak 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 guhu alasannya ribet oh ribet enih saya tuh malah paling senang bagian kepala lele heinks akan kok kepala oh Poryo itu tuh pernah emang enak santeng itu kan pajemmart gitu kan makan makan dik tepatnya warga ya pas jamuannya itu lele temen-temen itu dikasih aku kepala nerek jadi tak sewin penuh tak minta no kantong plastik kambek yang punya rumah tak bawa dek kamar tak bawa pulang ke pondok kayak Pes tahu wong susah ya wong susah susah nge-neng Hai Cito kepala lele opo sindirah Mas kasih kaya pokoknya ada sini nih aku naikkan juga lele opo menele saya tuh like favorit saya itu kalau Hai apa ya masakan gorengan hewan itu lele nomor satulah lele walet ya Hai waktu di mana lo dek Kalimantan kan aku pernah tinggal dek sangat-sangat kerja rek wong susah berapa bulan gitu di sana mancing aku dapat ikan 6,3 kilo mas lele itu diambil sama temen bukan temenlah Om Roni orang-orang Pertamina mau dikonteskan kan setiap tahun ada kontes besarnya itu kontes hewan itu kan termasuk lele tangkapan lele sungai besarkan belakang-belakang kontraanku itu sungai Mahakam itu makanya pernah kejadian bekantan itu masuk ke kontraan masuk ke rumah bekantan bekantannya ayam itu bekantannya ikonnya Taman Impian Jaya Ancol monyet sing hidungnya iya 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 banyak di sana bekantannya itu aku pas ikum dapat mancing itu 6,8 kilo apa nggak salah sampai 7 kilo raksasa itu terus diambil mau buat kontes sampai kan kontes masih nunggu lama sampai dibeli akuarium yang gede terus paling gede beli akuarium lele itu tuh nggak bisa gerak berdiem tau nggak nggak muat akhir nggak mau makan setes lama-lama kan dan hati nggak susut badannya kurang oh iya iya sih biasanya ini ngonong akuarium akhirnya sama umrah ini dikembalikan usus dimasak aja kepala badannya makin kecil akhirnya tak masak itu sebelum tak masak tak timbang itu beratnya masih 5 eh 6 5 5 5, berapa kilo gede hangat satu ikor satu kontraan pada orang jawa semua itu ada beberapa orang mana ya cara bima kalau semua nih nggak ada yang berani makan takut takut biasa takut uter kualat aku ikan apa ikan apa aku akhirnya tak potong tak 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 pecah kulkas aku ngisor tengah dukur aku lele tok kepala aku wajan pesta makan sendiri aku lele temen-temen lawu temen-temen yang lawas Mas Kiki Mas Kiki PGL Mas Kiki Mas Pertuk lele itu enak aku pernah mungkin kalau kamu lihat ya PGL sampaikan nanti senior-senior BC lawu itu aku pernah bawa lele gede ke BC kalian naik gunung Mas nyaturun ke BC tak ada ikarung apa iku apa iku lele eh udah ngomong-ngomong salah sisi gitu Mas Baceng bilang ngomong eh itu enak panganan kayak gede karung pepe ooooh sak BC murat-marit Mas mati lele gue aduh alesan ya peti ambil lele gue aduh kok mati lele itu enak Mas sama gak takut lele aneh anak gunung takut lele hihihi said gede kenteng ehe aduh ah tuh kayaknya pengen pedes-pedesan ya Mas karena kalau si sambal pecel tabur ini enak loh aku lalu ya aku lalu ya Allah ini favoritku loh jangan ngereka sambal pecel yang mau kisah kadung warta nge gak gerok mau mulai ngatainnya belasak-belasak terus si klip pengennya babel saja pengen terus tapi akhirnya aku mikir buat apa ini semua buka dendam aja baru sadar tuh mas aku sejuk mau tapi aku melihat tekadmu aku meneng aku aku kayaknya pas pertama ketemu jalur singkak kayak mana yang dia lagi kembali nyebrang-nyebrang durung nyebrang-nyebrang durung nyebrang lagi aku mikir aku pas dipikir aku mau bimu wah ini loh munggah terus balik nyebrang-nyebrang lagi ketemu kali ini kayaknya aku semikir pembalik aja mikir aku akan kembali nyebrang-nyebrang mau gak nyebrang-nyebrang malah gue dendam tiba wah TKT gede belakang soalnya aku tuh kalau udah bisa berasa-berasa ini terus keesok mandik pengen wah ada yang mau rapet 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 sikat bahh kalau mau ngebarang mbak Eira di NUWIK aku mau ngebarang kadeknya gagal ini udah nih gua harusnya kayak ini cuma versi goreng aku mau sempat kelari loh ada yang gunungnya jangan makan malam kok gak tadar loh terus aku mau sempat kelari loh oke udah selesai kita ganti ngodok kopi eh ngodok kopi pas air airnya tinggal ini besok kalau mau naik lanjut naik kita cari air cari air dulu tapi kalau puncaknya deket banget dan udah kelihatan kayaknya ya tetep nyari air mas kayaknya gak naik ini malah gak naik oke iya lihat aja ini sekitar ini loh udah kelihatan banget kok itu loh disitu loh puncak ini deket pagi ini wess ngopi selamat pagi wah kejutan kita berada di pinggiran pinggiran tebing apa ya perengan ya merek banget ternyata pas kelihatan semua itu kayaknya penggungannya disana itu tapi aksesnya wah kacau nah dan tak tak tunjukin ya untuk puncaknya ini puncak sebelah sebelahnya gue antara itu loh ini sama ini dua ini tapi kayak yang itu tinggi 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 ternyata ini ternyata ini adalah wah anugerah kita diberi anugerah game disini tuh apa apa jalurnya kayak enak guys wow mungkin untuk perjalanan kali ini udah sampai sini aja kita mau turun karena beda punggungan kalau kalau itu yang itu itu bener gunungnya kita beda punggungan tapi kalau yang itu lihat jalurnya wow tadi malam kita nyoba lewat situ tapi nggak ada jalur nah terus lewat situ tuh bleng-blengannya cukup mantul nah yaudah kita kembali ke sungai tadi batap jaya ya dan untuk pagi ini aktivitas kita hanya meratapi nasib sama ngopi sok-sokan nggak sok-sokan sih kita udah berusaha hidup itu sudah meskipun gagal nanti kita coba lagi coba lagi dan coba lagi ketualang hatian dicari apa ya kayak gini gini ya pengen puncat ya google aja untuk mas Faret kemarin nggak ngejak cewek ini ceweknya kalau ikut mati betapa nganunya dia melihat kayak gini wow pas malam tadi itu nggak begitu curam juga tapi pas pas waktu siang kok wah curam banget kita masak lagi sambil ngopi terus kita turun nanti kita di bawah tanya sama warga aja masakannya masih seperti ini seperti yang dulu oh teman nah aku ngomong ternyata mas teman-teman apa enak iya dari boncai penanas potangan tangkut boncai ri ri dengan emang oh seger sekali nanti pas turun tak tunjukin jalurnya itu pake ini berarti kudu ini mata semua yang jeruk jadi ini nanti judulnya enaknya apa ya hmm mencoba mendaki gunung hahaha ujung-ujungnya bushcraft lagi bushcraft bushcraft kok bawa dari rumah yang nggak bawa dari rumah itu cuma satu nggak oh udah bisa bawa jauh hahaha 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 harap nggak apa orang koper 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 langsung oke kita mau lanjut makan pagi setelah itu kita turun dan wah nanti saya waktu turun tak tunjukin total total ya untuk perjalanannya soalnya kan tadi malem nggak kelihatan kita sarapan dulu sarapannya masih seperti yang dulu sekarang kita kitab tunjukkan ke kalian apa mendaki giat alam bebas kalau informasinya nggak komplek itu gimana ya iya itulah meskipun gunungnya itu nggak dibilang nggak tinggi dan tapi alam bebas itu memang bener-bener enggak mudah enggak mudah ya sekali lagi enggak ada pendaki handal enggak ada pendaki senior yang ada itu pendaki yang persiapannya bagus dan pendaki yang persiapannya kurang bagus mantap senior pun kalau enggak bagus ya ya kersaneng ngalah mungkin pendaki kita kali ini juga apa ya dibilang ceroboh ya ceroboh dibilang nekat ya nekat tapi sisi baiknya kita bisa menunjukkan kalau orang mendaki tanpa informasi itu ya kayak gini ya ya kacau tapi tetap kita meskipun ini teroboh tetap apa ya map itu pasti udah tak track dari awal jadi kita ada ada sedikit aman kelegaan tersendiri di empedu tetangganya hati oke teman-teman udah jam 10 hampir jam 11 kurang 15 menitan kita mau turun dan kita mau kembali ke rumah masing-masing ini saya masih bingung kok jalurnya gak kelihatan sama sekali ya nah lewat mana yuk oh oh ikulah lewat kun aku lewat situ nah lewat sana itu tadi malem kita juga sempet naik kesana tak tunjukin kesana ya kesana popi ya lewatnya mana mas kemarin eh kok ganti ini masak ya orang lain ada bu ganteng apa ini ya nah itu kayak enggak bukan bukan ini tapi yumpu ya tuh gak kelihatan ternyata pas siang kok curam waduh game kita hanya di aduh sini ini kemarin tadi malem kita sempet bersih-bersih tuh buat tenda dan aliran airnya cukup berderas jadi nanti kita bisa ikuti itu aja kita agak tenang itu karena kita bisa mengikuti aliran air itu itu bisa jadi petunjuk ya meskipun kita gagal tapi banyak edukasi yang didapat untuk pendagian kali itu tadi udah tonton toh oke kita mau persiapan turun prepare turun kita mau prepare dulu yes nanti untuk perjalanan dari daerah seran saya esut juga full saya esut sampai kare kalau bisa nanti matau mampir rumah roji oke kita explore desa seran sedikit lah ya buat nambah-nambah konten soalnya cukup unik hanya empat penghuni totalnya empat kakak totalnya delapan orang itu tiga orang itu hidup sendiri yang satu lima atau empat ya lupa saya nanti kita tanya-tanya lah oke kita prepare dulu gas oke prepare udah selesai kita mau gas turun nah untuk turun kali ini tak nanti kamera tak coba tak kasih sini ya biar enak ini request dari teman-teman kemarin katanya disuruh saya suruh pakai eh trap trap itu kamera pengawasan nah pakai ini body trap jadi nanti posisinya gini terus kalau seru kalau enak dipandang nanti saya lanjut tiga gunung yang lain saya pakai kayak mantul udah kayak kotang tidak berat 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 menarik tinggal banyak berat mereka lalu ini berat